Sebanyak apapun ekstra fooding yang kita berikan kepada burung yang masih takut sesuatu Pastinya tidak akan kunjung gacor teman-teman Karena apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama kami Ayna Betfam Channel yang mengupas tentang seputar burung dan penangkaran Di teman-teman kali ini Ayna Betfam akan membahas Faktor-faktor kegagalan dalam merawat burung cendai teman-teman Bahkan sampai ada yang putus asa Nah sebetulnya apa yang membuat kegagalan dalam merawat burung cendai teman-teman Oke langsung saja faktor pertama adalah Salahnya kita merawat burung cendai dari Om Yokan teman-teman Itu faktor yang pertama Nah kita merawat burung cendai dari Om Yokan Kita samakan rawatannya dengan burung yang dari lolohan Itu pastinya akan membuat kita menjadi stres sendiri teman-teman Karena terbatasnya ilmu pengetahuan tentang mendalami karakteristik burung cendai teman-teman Nah jadi kalau rawatan burung Om Yokan dengan burung lolohan pastinya ya berbeda teman-teman Kalau burung yang dari Om Yokan pastinya harus melalui proses tahap penjinakan Itu pasti Nah dari proses penjinakan ini Itu sudah memakan waktu yang cukup panjang dan menguras kesabaran kita tentunya teman-teman Nah ini yang terkadang membuat sang pemiliknya menjadi stres sendiri teman-teman Nah yang saya sarankan Jangan memelihara burung cendai dari Om Yokan Selain kita membantu populasi burung cendai yang semakin langka di alam Kita juga tidak dibikin pusing dengan rawatan burung cendai yang dari Om Yokan Biarlah burung cendai yang hidup di alam berkembang biak di alam dengan bebas teman-teman Jadi populasinya akan cepat meningkat Bahkan dari lolohan saja Itu terkadang masih bisa takut sesuatu apalagi yang dari Om Yokan teman-teman Pastinya akan membuat kita pusing sendiri Oke itu yang pertama Oke yang kedua Burung yang takut sesuatu kita paksakan teman-teman Contohnya burung yang takut kerodong itu kita paksakan seharus dikerodong Nah ini yang membuat rawatannya menjadi salah dan tidak kunjung gacornya Itu burung yang kita rawat teman-teman Jadi terapkanlah kerodong secara bertahap Artinya kita taruhlah kerodong di atas sangkar dulu Jadi pelan-pelan jangan langsung kita kerodong full Dalam keadaan burung masih takut kerodong teman-teman Ini sangat berbahaya sekali Bahkan burung bisa menjadi rusak teman-teman Jadi taruhlah di atas sangkar dulu kalau sudah tidak takut setengah kerodong Kalau sudah tidak takut lagi baru full kerodong teman-teman Nah itu yang kedua Oke yang ketiga teman-teman Tidak pekanya kita memperhatikan lingkungan di sekitar rumah kita teman-teman Contohnya lingkungan yang ramai ataupun sepi Lingkungan yang rawan terjadi burung menjadi takut Atau lingkungan yang tenang Nah kita terkadang lolos dari pengamatan kita sendiri teman-teman Oke kita kasih contoh Burung masih takut sesuatu kita taruh di tempat yang rame Itu kalau menurut saya itu salah Jadi jangan langsung ditaruh di tengah-tengah keramean Itu kalau burung cendet Karena burung cendet adalah salah satu burung yang sangat rawan sekali dengan takut sesuatu Baik itu lalu lalang Baik itu kendaraan dan sebagainya teman-teman Jadi saya sarankan kalau untuk burung yang belum mapan masih takut sesuatu Taruhlah burung di tempat sepi dalam keadaan diablak Nah kenapa harus diablak? Karena melatih burung tersebut ya Untuk bisa cepat berbunyi teman-teman Karena dalam keadaan diablak Naluri kicau nya itu akan cepat tumbuh pastinya Nah itu salah satu cara melatihnya teman-teman Jadi terapkanlah bertahap Oke yang terakhir adalah faktor perawatan teman-teman Yang pertama ada mandi Jemur dan ekstra fooding Nah tiga faktor ini itu yang menjadi penentu perawatan kita Betul atau salah dalam merawat burung cendet teman-teman Yang pertama adalah mandi Menurut pengalaman saya Kalau mandi burung cendet itu saya sarankan Kurangilah mandi daripada diseringkan mandinya teman-teman Karena burung cendet adalah salah satu burung yang bersuhu tubuh dingin teman-teman Jadi kalau kita mandikan sering sekali terkena hawa dingin Dia akan mengembangkan burungnya Salah satu tanda adalah mengalami minusnya suhu tubuh teman-teman Jadi kurangilah mandinya Itu kita bisa terapkan satu minggu dua kali saja Jangan setiap hari teman-teman Khususnya untuk burung cendet Dewasa itu menurut pengalaman saya teman-teman Dan yang kedua adalah jemur Kalau untuk penjemuran burung cendet itu bisa kita lakukan setiap hari teman-teman Untuk menjaga kesetabilan daripada suhu tubuhnya teman-teman Oke selanjutnya itu adalah ekstra fooding Untuk ekstra fooding sendiri itu kita diwajibkan tahu karakteristik burung cendet Karena burung cendet adalah burung predator yang mengkonsumsi ekstra fooding lebih tinggi dari burung-burung yang lain tentunya Jadi kita harus mengetahui karakteristiknya seperti apa di habitat daripada burung cendet tersebut teman-teman Jadi menurut pengalaman saya Ekstra fooding itu sebagai penentu kegacoran burung cendet teman-teman Walaupun kita memberikan lebih banyak ekstra fooding Itu juga harus ada batasan Karena kalau kita tidak ada batasan terlalu jor-joran memberikan ekstra fooding Itu juga berakibat rawannya overbirahi teman-teman Karena burung cendet adalah salah satu burung yang rawan sekali mengalami overbirahi Jadi tetap harus ada batasan Walaupun konsumsi ekstra fooding itu lebih tinggi dari burung yang lain teman-teman Contoh standar daripada pemberian ekstra fooding burung cendet Itu 5 ekor pagi dan 5 ekor sore teman-teman Bisa 7 ekor pagi dan 7 ekor sore Bahkan sampai maksimal 10 ekor pagi dan 10 ekor sore teman-teman Itu kalau burung yang belum begitu gacor kita berikan 10-10 Nah pertanyaannya banyak sekali dari teman-teman semua sudah menerapkan 10 ekor pagi 10 ekor sore Burung juga tidak kunjung gacor Apa penyebabnya sebetulnya teman-teman Nah penyebabnya itu sebetulnya sangat gampang diprediksi teman-teman Salah satunya adalah burung yang masih takut sesuatu Sebanyak apapun ekstra fooding yang kita berikan kepada burung yang masih takut sesuatu Pastinya tidak akan kunjung gacor teman-teman Karena apa? Masih ada sesuatu yang dia takuti Kenapa dia tidak mau berbunyi? Karena dia ada sesuatu yang dia takuti teman-teman Nah itu yang membuat burung tidak kunjung gacor Walaupun kita memberikan ekstra fooding yang banyak Jadi perhatikanlah lingkungannya Apa yang membuat burung masih takut teman-teman Ya kalau masih takut ya sementara waktu kita hindari dulu Terkecuali kita dalam tahap pelatihan Supaya burung itu tidak takut sesuatu Jadi kita harus memakdum ya Walaupun burung ini tidak gacor Itu namanya tahap pelatihan teman-teman Nah itulah cara kita merawat burung cendet teman-teman Nah mungkin itu yang bisa kami sampaikan Semoga bermanfaat buat kecoman yang seluruh Nusantara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!